Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hari ini saya akan membahas tema tentang upaya hukum vonis lepas dari tuntutan. Baik, ini berita yang terakhir tentang mengenai hukum, yaitu terkait masalah vonis hukum terlalu kepada penembakan Laskar EPI. Sudah diketahui dalam berita yang beredar bahwa perkara penelaku penembakan Laskar EPI oleh anggota Polri yang sebelumnya ditutup pidana penjara selama enam tahun, tetapi oleh Majelis Hakim diputus lepas dari segala tuntutan. Saya di sini tidak akan membahas terkait masalah bagaimana putusan tersebut. Namun, saya akan memberikan pembahasan terkait upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap putusan tersebut, jika memang terhadap perkara tersebut tidak menerima atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Baik, kita ketahui bahwa putusan ini sangat menguntungkan kepada pelaku, jadi tentunya terpelaku juga tentu tidak akan melakukan upaya hukum. Dalam perkara pidana, selanjutnya keluarga korban. Untuk kepentingan korban karena sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum, maka di sini yang melakukan upaya hukum adalah jaksa penuntut umum. Nah, terhadap putusan lepas dari ketuntutan tersebut, kita lihat upaya hukumnya apa. Biasanya orang mengenal upaya hukum itu adalah banding dan kasasi. Jadi, terkait dengan banding, sudah jelas di dalam pasal 6-7 KUHAP di situ sudah disebutkan adalah larangan banding, yaitu salah satunya adalah putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tadi. Jadi, dengan demikian, lepas dari tuntutan tersebut yang dijatuhkan tersebut tidak bisa diajukan upaya hukum. Sedangkan upaya hukum yang bisa diambil oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah sesuai dengan pasal 244 KUHAP atau 244 KUHAP, yaitu mengajukan upaya hukum kasasi. Walaupun memang di dalam pasal 244 KUHAP tersebut, ada larangan tanda putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi. Namun, demikian, dalam periudah budensi mahkamah akung dalam perkembangan hukum Indonesia, bahwa terhadap putusan bebas yang tidak murni bisa diajukan upaya hukum kasasi. Nah, dengan demikian, tentunya penuntut umum dalam mengajukan kasasi atau mengajukan memori kasasinya harus disitu menyampaikan terkait dengan bahwa pertimbangan majelis sakit tersebut adalah perpuluhan yang bukan bebas murni sehingga untuk memenuhi persyaratan formal. Dan selanjutnya, apakah itu nanti masuk ke dalam apa di kabupaten atau tidak, kita hormati saja bagaimana pemeriksaan itu di pengadilan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang tidak disampaikan atau dinarjakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan Anda. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang. Sekarang, sampai jumpa di video kami yang akan datang.